Rizky Febian dan Mahalini Raja akan tampil di kota Semarang malam ini. Kita ketahui bersama, lumpia menjadi makanan khas Semarang bermula dari perkawinan kuliner Tiongkok dan Jawa sejak ratusan tahun lalu. Makanya, kalau jalan-jalan ke kota Semarang, jangan lupa makan lumpia. Rajinlah bersepeda di waktu sengkang dan lancar hati bahagia. Ais! Nah, untuk kali ini atau sudah lama dinantikan aksi panggung Rizky Febian dan Mahalini di festival yang sama, malam ini terjawab sudah. Mereka akan tampil di soundsoft downtown di lapangan PRPT Jantung Kota Semarang malam ini. Akan ada keseruan apa yang mereka akan bagikan? Bahkan, salah satu pencipta lagu Rizky Febian, Bayu Rayunita, juga akan tampil malam ini di festival yang sama. Tak hanya itu, reuni angkatan Indonesian Idol seangkatan Mahalini pun sepertinya akan berlangsung seru. Pasalnya, ada beberapa di antara mereka juga diundang pada festival ini. Seperti apa keseruan dan update terkini berikut youtube channel berbagai cerita CBC beragumnya. Hai para pecinta musik kota Semaranda sekitarnya. Gimana kabar nih semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya, apakah sudah ada yang membeli tiket untuk menyaksikan penampilan pasangan terbucin top market top Rizky Febian dan Mahalini Radya di lapangan PRPT Jantung Kota Semarang malam ini atau di malam penutupan konser softdown of the town? Jangan sampai ketinggalan ya. Pasalnya, kegiatan ini digadang-gadang menjadi festival musik terbesar di Jawa Tengah. Ada pun festival yang digelar selama dua hari ini, 18 dan 19 Februari 2023, menghadirkan 14 musisi tanah air. Dan hari ini atau malam ini adalah malam puncak. Rizky Febian dan Mahalini sendiri dijadwalkan akan tampil pada pukul 19.30 hingga pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Dan Leodra, sahabat sekaligus seangkatan Mahalini di Indonesian Idol musim 10 akan tampil di acara penutup konser Sound of the Town pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Oh iya, bagi pengunjung yang merasa tiba-tiba perasaan yang kurang enak saat menonton konser, alias mau buang air kecil atau BAB, mimpin mohon jangan ditahan. Bahaya, bisa-bisa los keluar. Namun, jangan berkucil hati dulu. Pasalnya, di area panggung pihak penelitian telah menyiapkan puluhan kamar kecil untuk anda gunakan. Yang lupa mandi dari rumah, tidak apa-apa. Bawa gayon dan handuk ya, sekalian mandi di tempat konser. Tak hanya itu, usai mungkin melakukan pembuangan dan merasa perut keroncongan alias kampung tengah butuh asupan. Silahkan melakukan bon. Eh, maaf, tidak melayani bonnya. Silahkan keluarkan uang kes maupun dompet elektrik anda untuk belanja berbagai kuliner di area panggung juga tersedia berbagai jenis. Selain itu, pengunjung tidak hanya menikmati pertunjukan musik semata di tempat ini. Tapi, akan ada kegiatan lain seperti permainan, masar, dan lainnya juga. Pula, yang suka cuci mata, banyak tuh di samping kanan-kiri. Jadi, so, tunggu apa lagi? Segera mandi dan jangan lupa persiapkan pakaian andalan anda untuk secepat mungkin berangkat ke tempat konser. Jangan lupa ngaca dan pakai parfum ya. Isi kota dan jangan andalkan hotspot teman. Terus ikuti YouTube channel Berbagi Cerita Ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita Ini yang bertulis semua agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis. Terima kasih. 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 Bapak-bapak ini yang lima teman-teman Tulis, kalian konsultasi ya, Rorya Bapak-bapak ini yang masuk, Udun Berko Nah, ini dia masih populasi juga Sebenarnya Mbak yang bunga saat ini disini ada di Ayo, Ayo! Kenapa yang disini? Iya Iya Oke, videonya semuanya sudah ada satu lagu yang paling favorit aku sebenarnya di album ini Tapi yang lain sebenarnya masih boxing Gila트 po significant Sur, suri Lipstick mahal ini tentunya implora dong guys Saya nyespli lipstick, lipsticknya implora ekstra langsa dong guys Gitu Udah perlisanya lagi Duri, jadi kompor lagi, mendingan lo diem deh, Duri Kemudian kita dengerin ini aja ya, Duri, nyanyi aja